yang gak boleh begini pak umpamanya pak pebi kerja di BUMN ya umpamanya BUMN A pak pebi nikah dengan perempuan sekantol itu gak boleh ya jadi atau mungkin umpamanya pak pebi kan kampungnya nganjuk, pak pebi itu nikah dengan sekampung sana gak boleh cukup satu sekampung ledeh sekantol sekantol bila wakil pak Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh hukum agama dengan hukum negara itu agak beda, ngapun nikah lagi tanpa sepengetahuan istri pertama sah itu menurut agama pak mujib ya jadi pak mujib kepingin nikah mana tanpa sepengetahuan bu mujib sah nikahnya menurut agama menurut agama menurut negara tidak sah ya jadi negara itu tidak hanya tanda tangan ini dulu ngapun mau menikah lagi itu minta tanda tangan ini sekarang tidak bisa kalau mau menikah lagi istri pertama itu harus dibawa ke pengadilan jadi jangan khawatir bu saya ini wangel ini bapak-bapak kepingin nikah mana wangel karena istri pertama ini harus didatangkan ke pengadilan dulu minta persetujuan bukan hanya tanda tangan kalau dulu tanda tangan begitu saja kalau mana zaman biar dikatakan tangan bu cap jempol bu ya kadang-kadang gak kelompok cap jempol gak ngon ini tuh jika masih jempol ini wis cap jempol ya sekarang gak bisa ya tapi menurut agama boleh contoh begini pak saya dina umar itu punya anak ya namanya hapsah ya ini oke ini nyeluk hapsah itu dicerai oleh suaminya cita wakna ambil saya anul abu bakar eh abu bakar aku dari anak ronde gelam gak ngomong gak ngomong langsung ronde ke rumah ketemu saya dengan usman eh usman oke aku dari anak ronde gelam nikah sama aku aku gak kepeng nikah sakki nah gitu loh ya artinya gak tau istri gak apa-apa nah akhirnya gak lama itu dinikahi rasulullah ya jadi si hapsah itu jadi istri rasulullah nah lalu ketemu abu bakar lama selamat assalamualaikum malam salam selamat kalau ngomong sampai nih lo tak tawa nih anakku kok mengos gak ngomong gak apa ini ini lo kan gitu loh ya ada apa saya tuh sering ketemu rasulullah rasulullah tuh sering nyebut-nyebut nama hapsah ya nama anak jenengan kok rasulullah gak nyebut nyebut wah aku ya gelam gitu loh gitu jadi abu bakar itu karena sudah tahu rasulullah tuh seneng mau menikahi hapsah ini maka abu bakar langsung nyerentong gitu aja nah saya bilang usman gak tahu ya nah umpam hanya kok pak bambang ibu jadi gak pakai izin istri pertama itu hukum agama kalau negara tidak boleh jadi ibu tidak usah apa khawatir ini bapaknya kepengen abimane sulit ya jadi sulit apa-mana kalau sudah di keadilan adil malah sulit di kurang itu sampai kalau seandainya kamu bisa adil adil itu sulit ya tapi sesulit apapun masih diperkenankan karena ada madna wadulata warubak dua dua itu bukan wadulata bukan wadulata tambah pak dua dan tiga dan empat dua atau tiga atau empat dua atau tiga atau empat suhidat ini gak iswatil disitu lagi gitu ya maksudnya aku iswatil ya tidak apa-apa ya pak mucik iswatil tidak apa-apa ya gak usah disitu terlalu yang gak boleh itu begini pak umpamanya pak pebi kerja di BUMN ya, umpamanya BUMN A nah pak pebi nikah dengan perempuan sekantol, itu gak boleh ya jadi atau mungkin umpamanya pak pebi kan kampungnya nganjur, pak pebi itu nikah dengan sekampung sana gak boleh cukup satu sekampung, ledeh nanti ya, sekantol sekantol, bila wakil pak ya jadi, jadi ibu-ibu jangan kuatir kalau bapak-bapak nikah dengan wanita sekantol, gak boleh ya, sekampung jasa gak boleh ya, kalau satu, boleh kebetulan ada homilisinya, satu kampung begitu, itu itu kartolo menegelan ya, sudah hampir habis, mudah-mudahan sedikit ini dibarengi hidayah Allah SWT mudah-mudahan segala hajat kita dikaburkan Allah segala kesulitan kita dibantu oleh Allah mudah-mudahan anak-anak kita menjalankan shaleh-shaleha taat pada Allah patuh dan nurut kepada kedua orang tua yang merupakan keturunan mudah-mudahan ada keturunan yang shaleh-shaleha yang mengkasih jodoh mudah-mudahan mungkin jodoh yang shaleh-shaleha mudah-mudahan diantara kita keluarga kita handi tolan kita tetangga-tetangga kita yang saat ini sedang sakit baik di rumah sakit maupun di kediaman mudah-mudahan Allah cepat mengangkat penyakitnya menyembuhkan penyakitnya dan mudah-mudahan Allah memberikan kesabaran kepada yang sakit dan dengan kesabaran ini mudah-mudahan Allah mengangkat seluruh dosa-dosanya dan mudah-mudahan Allah mengampuni dosa-dosanya orang yang mendolimi kita Al-Fatihah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh